Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan teknik merawat beropak kutut yang masih anakan ya ini pertama dengan banyak sedotan seperti ini tekniknya sangat mudah bagi pemula ataupun bagi yang baru-baru merawat beropak kutut seperti ini cukup mudah teknik ini nah ini kita masukkan dengan dasar sedotan saja bisa kita seperti ini ini biar rontok dan masuk ke melutnya nah seperti ini Oh gitu bukan ini cara mudah banget dalam merawat perkutut yang masih anakan supaya tetap sehat ya taulah beberapa kali ini kita masukkan seperti cara mengambilnya ya kita masukkan ke tempat pemakannya seperti ini ujungnya harus kita cepat ataupun kita bakar ya supaya tidak lepas seperti ini dari sudut apa itu sedotan minuman ini kemudian yang kita masukkan lagi tekniknya hanya mudah kok seperti ini kita sendiri seperti ini nah lah supaya kita masuk ke dalam mulutnya si perkutut ini ayah sebatas itu kita sendiri lagi kita angkat sedikit-sedikit saya masuk semuanya Oh sangat mudah Oh seperti ini kamar semuanya dan akan menjadikan berkutut ini apa itu kenyang seperti ini nah teknik semuanya seperti itu lagi kita lagi dan ulang lagi sampai benar-benar di apa itu berut perkutut sudah terisi maka dia akan tetap sehat dan untuk jaga apa itu kesehatannya cukup berulang seperti ini mudah teknik ini dan jitu dalam merawat perkutut bagi pemula ya kalau tidak ada indukan seperti ini atau bisa ada indukan hanya seperti ini dan cepat dimasukkan lagi tekniknya sangat mudah sekali dalam merawatnya Oke bagi pemula ya semangat mencoba sebenarnya adalah teknik lain yaitu memakai kempotan ini saya pakai sedotan saja supaya bisa lebih mudah dan bagi pemulanya bisa apa itu bisa bisa mencoba dalam merawatnya seperti ini ya pokoknya diulang-ulang sampai benar-benar apa itu kenyang perkututnya seperti ini tinggal minumnya saya sama saja bisa seperti itu tekniknya ini waktu ditetesi cukup itu aja kalau pakai minumnya di sini kali ini ya sempat mencoba bagi pemula semoga tetap bisa merawat perkutut yang masih biikan atau masih anakan supaya tetap sehat dan nantinya akan berkicau ya selamat mencoba dan semoga bermanfaat terima kasih jadi sekali ini selamat menikmati